Berdasarkan keterangan ahli, Reni Kusumawardani dalam perkara ini memberikan keterangan terkait hasil asesmen dengan menggunakan multi-method kepada terdakwa kuat ma'ruf, Riki Rizalibowo, Richard Elezer Pudyang Lumiu, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat tujuh indikator dalam keterangannya, memenuhi ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain. Dalam hal ini, Richard Elezer Pudyang Lumiu, Riki Rizalibowo, Kuatma'ruf, dan Susi. Alur yang tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli dokteran de Hereni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh Saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto, selaku ahli poligraf dalam persidangan, mengatakan bahwa Saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua Di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, nomor Lab 392, 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan Al-Hiprof Muhammad Mustafa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti, kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertunggu pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa Saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Durian III pada tanggal 8 Juli 2022, dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Durian III pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan Saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022, sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusuma Wardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada Saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya, tindakan Saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pas kedugaan pelecehan seksual, padahal Saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari Saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan, tidak adanya tindakan Saksi Verdi Sambu meminta visum, padahal Saksi Verdi Sambu sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik dan tindakan Saksi Verdi Sambu yang membiarkan Saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di durian tiga, serta keterangan terdapat kuat ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara Saksi Putri Chandrawati dan korban Nofri Ancah Yosua Kuta Barat. Bahwa pada hakikatnya, hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan keyakinannya, sebagiannya putusan EMA tanggal 17 Maret 1962. dalam buku Pembahasan dan Permasalahan Kuhab, yang mengatakan dalam keadaan tertentu, keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 Kuhab. Alasan yang memperkuat alasan tersebut adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diterangkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai satu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun saling bersesuaian. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan ahli mengenai adanya kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Candrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain maupun keterangan saksi, sehingga keterangan ahli mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Candrawati tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana detur Pasal 188 Kuhab. Terima kasih telah menonton!